Kisah Juru Potret yang merekam ulama Indonesia dan akhirnya jadi mu'alaf Dalam waktu kurang dari 3 bulan, kita telah kehilangan 3 guru kami Terakhir, meninggal di Indonesia Kiai Haji Maktum Hanan Al-Babkani adalah manusia dengan hangat, murah senyum Ini yang membuat saya merasa tenang, dia dekat dengan siswa tercinta Begitu banyak di antara mereka yang masuk ke dalam kamarnya dan mendengar dia berbicara Kami duduk bersama dan hampir mustahil untuk mengambil gambarnya Aku harus bergeser dan membersihkan tripod Untuk itu, aku biarkan cahaya dari jendela Itu komentar fotografer dunia, Peter Sanders Ketika mengambil gambar ulama karismatik Kiai Maktum Babakan Cirebon Peter Sanders yang lahir di London tahun 1946 adalah fotografer profesional Karirnya dimulai pertengahan tahun 60-an Dimana para bintang dunia kala itu seperti Budilan, Jimi Hendrix, The Doors, The Wu, The Rolling Stone Menjadi objek jepretannya Perjalanan rohaninya dimulai akhir tahun 1970-an India menjadi tempat dimana perhatian Sanders berbalik Akhirnya, ia berkenalan dengan kedunia muslim Keindahan spiritual Islam meninggalkan kesan yang tidak terhapuskan pada Sanders Setelah kembali ke Inggris, ia memeluk Islam dan diberi nama Abdul Al-Adim Pada tahun 1971, Sanders mendapatkan kesempatan unik Yaitu memotret ritual haji atau ziarah muslim tahunan di Mekah Gambar-gambar pun kemudian muncul di Sunday Times Magazine, The Observer Tak sedikit di jurnal utama mengakuinya sebagai sebuah karya yang langka Bagi Peter Sanders, iman dan fotografi memiliki menjadi bagian dari perkembangan spiritualnya Itu pencariannya untuk menangkap esensi dari realitas yang membuatnya menjadi Islam Dengan kamera di tangan, ia berhasil memotret tempat spiritual dalam dunia Islam Perjalanan Peter lebih dari perubahan fokus untuk lensa kameranya Fotografi saya selalu memungkinkan saya untuk belajar banyak tentang diriku sendiri dan dunia di sekitar saya Itu seperti mengejar sejenak mencoba untuk menangkap burung yang indah dalam penerbangan Saya tidak tahu banyak tentang Islam Tapi aku punya mimpi dan berbagai hal lain yang terjadi padaku Jadi saya membuat keputusan untuk menjadi muslim tanpa mengetahui terlalu banyak tentang hal itu Saya berusia 24 tahun saat itu dan dalam waktu 3 bulan menjadi muslim Saya memutuskan untuk pergi haji Aku tidak punya uang tapi saya hanya membuat niat Saya guru muslim tua pada waktu itu juga telah membuat niat dan aku tahu bahwa aku ingin pergi juga Seorang memberi saya tiket dan aku pergi Itu di kaabah yang saya belajar bahwa guru saya meninggal dalam perjalanan Dia telah menghabiskan puluhan puluh tahun untuk mendokumentasikan sisa-sisa masyarakat Islam tradisional di seluruh dunia Salah satu proyeknya adalah album fotografi dari para ulama besar dan orang-orang suci para sufi Terima kasih telah menonton!